Anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai halo, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika Pada pembelajaran matematika kali ini adalah tentang segi 4 dan segi 3 Jangan lupa ya, untuk selalu menerapkan 3an Karena kita masih PJJ-nya dari Oke, perhatikan benar-benar Kali ini ibu akan menerangkan tentang bagaimanakah cara menempatkan bingkengnya pada beberapa bangun Segi 4, diantaranya adalah segi 4 persegi panjang Nah, disini ibu akan teragakan bagaimanakah cara menempatkan bingkengnya segi 4 persegi panjang Tapi sebelum itu kalian temukan yang lainnya Nanti kalian temukan bangun persegi, bangun layang-layang Belah ketupat Jajaran genjang Kemudian segi 3 Segi 3 sama kaki, sama sisi Kemudian trapeziumnya juga Ada trapezium siku-siku sama kaki Trapezium sembarang Trapezium sama sisi Kalian temukan semua ya Oke Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah Bagaimanakah cara menempatkan bingkengnya ketika ada posisi dibalik Jadi ada posisi dibalik menurut sumbu vertikal Kalau sumbu vertikal itu seperti ini Nah, ini vertikal namanya Karena sumbunya disini Kalau horizontal ini Seperti ini membaliknya Itu horizontal Ya, seperti ini Nah, jadi sumbunya disini Ya, seperti itu Sumbunya itu melintang Itu horizontal namanya Maka nanti ada perpindahan Oke Kita mulai dengan persegi panjang Perhatikan video berikut Ya, persegi panjang bisa menempatkan bingkengnya Nah, cara menempatkan bingkengnya Pada segi 4 Persegi panjang Yang pertama adalah disimpan Simpan saja Disimpan Nah, itu sudah menempatkan bingkengnya Maka Ketika hurufnya ABCD Tetap ABCD Yang kedua diputar setengah putaran Diputar setengah putaran itu seperti ini Nah, ini diputar setengah putaran Nah, jika A-nya disini Maka A pindah ke C Seperti itu ya A pindah ke C B pindah kemana? B pindah kemana? Kamu lihat Ya Kemudian yang ketiga adalah Dibalik menurut sumbu vertikal Nah, ini vertikal itu maksud ini Nah, vertikal Karena sumbunya disini Maka dibaliknya seperti ini Itu akan tetap menempatkan bingkengnya Ya Maka A pindah kemana tuh? Kalian bisa lihat Di video Ya kan? Nah, A pindah ke D B pindah ke A C pindah ke D D pindah ke C Oke? Nah, itu seperti itu ya Itu dibalik menurut sumbu vertikal Nah, seperti Poros dunia atau bumi Itu berputar pada porosnya Itu dibalik Membalik Tapi kita mah Cuma sekali aja dibalik seperti ini Yang keempat adalah Diputar menurut sumbu horisontal Horisontal tuh seperti ini Ini sumbunya disini Jadi begini mutarnya Nah Nah, seperti ini Jika A Diputar Jadi apa? Tuh, pindah kemana? Ini akan ada perpindahan huruf Ya A pindah ke C C pindah ke A Eh, salah A pindah ke D ya Ah iya D pindah ke A Kemudian C-nya B pindah ke B B pindah ke C Nah, seperti itu Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya Jadi ada 4 cara Temukan cara-cara yang lainnya ya Untuk Bangun-bangun yang lainnya Yaitu persegi Belah ketupat Payang layang Terpik sium Gejaran genjang Ya, segitiga Oke? Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya Cara menempatkan bingkiannya Jangan lupa ya Semangat terus di video-nya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Like and subscribe guys Jangan lupa subscribe channel ini Oke